Belum juga menjadi anak mantu artis ini malah ajak pacar anaknya bantu-bantu usaha. Sosok artis I1 ini memang kerap menjadi sorotan lataran keluarganya diisi dengan deretan selebritis. Kini sosok artis I1 ini melakukan langkah yang jarang diambil oleh orang tua pada umumnya. Jika biasanya orang tua membatasi hubungan pacaran sang anak, beda dengan yang dilakukan artis I1 ini. Artis yang dimaksud adalah Asanti yang mengajak pacar anak sambungnya untuk berbisnis. Diketahui anak sambung Asanti dari anak Hermansyah adalah Aurel Hermansyah dan Ajerial Hermansyah. Jika Aurel sudah menikah dengan Atta Halilintar, kini Ajerial Hermansyah masih menjalani hubungan pacaran dengan Sarah Manjok. Hubungan keduanya juga kian serius saja, Asanti pun turut berkomentar dengan hubungan anak sambungnya tersebut. Dia pun hanya berpesan agar Ajerial tetap menjaga hubungan baik jika nantinya taklah dia bersama. Intinya jodohkan di tangan Allah. Jodoh nggak jodoh silaturahminya harus tetap di jalan. Jial udah tau banget itu kata Asanti saat ditemui di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan pada Jumat 2 Desember 2022. Ya amit-amit ya, kalau tiba-tiba berantem terus mengusuhan, aku tuh sama Mama Sarah udah deket banget. Kalau nggak jodoh yang harus tetap silaturahminya tambah Asanti. Hubungan Asmara Ajerial dan Sarah Manjok ini sedang menjalani perhatian publik. Baru-baru ini Asanti yang dekat dengan anak kedua anak Hermansyah tersebut, dengan Asanti tengah membagikan aktivitas bersama untuk memulai bisnis. Bahkan saat ini Asanti turut melibatkan Sarah dalam usaha bisnis makanannya, Lumiere. Sarah nantinya dipercaya di bagian keuangan di tahun depan. Walaupun belum jadi mantu ya, mereka udah aku suruh mulai terjun ke makanan yang aku buka nanti. Sarah lebih pegang keuangan, dia lebih ke promosi. Tapi tetap dipantau sama leader-leidernya, tutur Asanti. Ada pun Sarah yang menampingnya Asanti dan Ajerial dalam pembukaan gerai makanan itu mengucapkan terima kasih. Menurut Sarah bisa terlibat langsung dalam usaha, merupakan sebuah pebelajaran. Saya pengen belajarkan terus ngomong ke bunda. Apalagi keuangan, ini kan pembelajaran juga, ucap Sarah. Rencananya, Asanti juga akan terbang ke Swiss untuk bertemu dengan keluarga Sarah Mancari. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.